hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share sama teman-teman semua gimana cara saya masak ongseng kikil yang enak seperti ini dengan bahan dan bumbu yang simpel ya penasaran seperti apa tonton video ini sampai selesai ya bahan utamanya ini ada kikil sebanyak 250 gram udah dipotong-potong seperti ini udah dicuci juga kemudian ini ada 1 buah tomat 4 lembar daun jeruk 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai rawit merah 5 buah cabai keriting atau cabai merah 5 buah cabai hijau ya untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera teman-teman kalau lebih suka pedas bisa ditambahkan lagi ya selanjutnya nah ini bumbunya akan saya iris-iris aja ini bebas kalau mau diulek juga silakan sesuai selera teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah selesai selanjutnya tomatnya ini saya iris kasar aja seperti ini ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya minyaknya udah cukup panas sekarang saya akan tumis bumbunya pertama-tama ini ada bawang putih kita tumis sampai harum nah ini udah harum selanjutnya kita masukkan bawang merahnya sekarang saya tumis kembali sampai berubah warna dan harum juga nah ini udah cukup selanjutnya kita masukkan cabainya kemudian saya masukkan juga tomat sama daun jeruknya ya sekarang kita aduk-aduk kita tumis sampai layu ya nah ini udah layu ya teman-teman selanjutnya saya masukkan air secukupnya supaya nanti bumbunya benar-benar matang dan kikilnya juga bisa matang ya selanjutnya ini saya masukkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan atau kalau teman-teman nggak suka atau kecap manisnya lagi nggak ada stoknya bisa diganti sama gula aren atau gula merah ya kemudian saya tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh garam setengah sendok teh saus tiram 1 sendok teh setengah sendok teh gula pasir ya sekarang kita aduk-aduk kemudian ini saya masukkan juga kikilnya nah ini jangan lupa diaduk-aduk juga supaya bumbunya tercampur rata sama kikilnya ini saya tambahkan lagi air ya teman-teman ini airnya agak kurang supaya nanti kikilnya itu juga benar-benar matang dan bumbunya meresap nah ini saya tambahkan juga kecap manis sekitar 1 sendok makan lagi sekarang kita aduk-aduk kita masak sampai airnya menyusut dan meresap ke kikilnya ya jangan lupa ditutup nah ini udah airnya udah menyusut ya teman-teman udah meresap ke kikilnya dan kikilnya juga udah matang jangan lupa koreksi rasa kalau kurang garam bisa ditambahkan atau kurang gurih bisa ditambahkan kaldu jamur nah ini udah cukup sekarang kita matikan kompornya oke teman-teman ini dia kikilnya udah matang jangan lupa taburin sama bawang goreng juga supaya lebih mantap lagi selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum bye